Terima kasih telah menonton Persis Solo kembali mendatangkan pemain baru alias, welcome-welcome, setelah meresmikan perekrutan gelandang muda Taufik Febrianto. Pengumuman pemain yang musim lalu memperkuat Persita Tangerang itu diunggah di akun Instagram at Persis Official, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Kedatangan gelandang berusia 25 tahun itu bukan hal mengejutkan, mengingat rumor kedatangan Taufik sudah mencuat sejak beberapa bulan yang lalu. Kedatangan pemain asal Kabupaten Sukoharjo itu semakin memperkokoh lini tengah tim berjulukan Laskar Sambernyawa. Taufik merasa sangat bangga bisa membela Persis musim depan. Menurutnya Persis merupakan klub yang sudah dia dukung dan cintai sedari kecil. Tentu sangat bangga bisa bermain di tim kebanggaan dari tempat lahir saya. Persis sendiri memang sudah saya dukung dari kecil. Siapa sih yang tinggal di Solo, tapi gak jadi pasupati. Semoga bisa memberikan yang terbaik ke depannya, ujarnya. Permainan agresifnya bersama Persita dalam beberapa musim terakhir, memang membuat Persis kepincut. Permainan agresifnya di lini tengah, tentu diharapkan bisa mengisi posisi yang kosong, karena Sandi Suter resmi hengkang dari Persis musim ini. Saking agresifnya dia pernah hampir berkelahi dengan bomber ganas Persikaboy yaitu Ciro Alvis, karena terlibat benturan keras. Perlu diketahui, bersama Persita Tangerang di BRI Liga 1 2021-2022, pemain kelahiran tanggal 12 Februari tahun 1997 itu telah mencatatkan 24 kali bermain. Selebihnya dia tidak bermain karena cedera dan akumulasi kartu kuning.